halo halo selamat pagi zaman jelajah balikpapan pada kesempatan kali ini kita akan menjelajah di jalanan kilo 13 masuk menuju ke pelabuhan petik emas karyangau jadi di sepanjang jalan kita akan melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ya mulai dari nah ini langsung kita disambut oleh volko ya sebelah kanan ada volko dan nanti ada banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang akan kita yang akan kita lihat nanti sepanjang jalan nah inilah pemandangan sepanjang jalan dari kilo 13 masih kanan-kiri masih banyak hutan ya nah yang sebelah kanan ini pun dimar rumah juga ada di sini nah ini jeleknya di kilo 13 ini banyak sekali tronton maupun trak itu parkir sembarangan teman-teman ya parkir sembarangannya pun 24 jam ada-ada mungkin lebih atau ada cuma sekedar berhenti di sini tapi yang jelas ini sangat mengganggu ya mengganggu untuk menedara lain terutama yang menggunakan motor ya karena kan jalur kiri itu kan jalurnya motor harusnya ya jadi kita agak usah untuk mengambil jalur kiri nah terus ini kita untuk aja kita jalan siang ya kalau jalan malam-malam hai 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 di sini tuh bulu gelap karena bisa dilihat sendiri sama sekali tidak ada penerangan baik di tengah maupun di kanan-kiri nah itu dapat kita lihat masih banyak sekali parkiran-parkiran untuk peralatan berat ya nah di depan kita ini sudah ada trakindu ya trakindu disini untuk yang bagian official sudah di sini trakindu dan juga nanti setelah trakindu ada yang lain lagi petrolog kalau nggak salah nah ini ada petrolog ya dan jalur 13 masuk ini bisa menjadi akses menuju ke ITK atau Institut Teknologi Kalimantan nah ini ini belok ke kanan ini sudah langsung menuju ke ITK ya tapi jalannya saya jamin sangat nah kalau yang sebelah kiri ini adalah pusat laboratorium forensik dari kepolisian Republik Indonesia tetapi kelihatannya belum aktif ya oke seperti yang dilihat polo kanan kiri petikan karena menuju ke daerah kelabuhan masih kemas ya nah bisa dibayangkan nih masa jandingan dari trailer ini dibiarkan parkir gini nggak ada kepala aja berarti kan memang sengaja nah bisa dilihat disitu juga jalan ini sering terjadi dibongkar muat ya harusnya kan bongkar muat nggak boleh dilakukan di jalan itu harus dilakukan dibudang ataupun di kelabuhan tapi menurut pengamatan sesekali terjadi bongkar muat jalanan ini ada Cokro bersaudara Cokro yang tadinya di ada juga workshop di dekat Tanjakan Pasar Bukon itu di sini juga ada dan selanjutnya dia ada Hino lengkap di sini ya nah di sini juga disebut juga kan kawasan industri Kalimantan ya atau KAIKA ya dan saya yakin di sini mungkin ya 10 tahun ya sudah hampir kayak Karawang itulah ya lebih kali saya kalau 10 tahun ya sudah rapai tapi belum terlalu apa namanya belum terlalu padat tapi sudah pasti sudah rapai sekali di sini ini juga menjadi salah satu akses ya menunjukkan di Jembatan Pulau Balang nah Jembatan Pulau Balang nanti untuk menyeberang ke Penajam Pasar Utara juga pasti bakal lewat sini nah ini sebelah kanan ada Pomatsu Rema Manufacturing Asian di situ ya di sini termasuk di Development Center nya juga di sini ini kalau penonton bisa lihat itu ada juga Employee Development Center ya Employee Development Center nya juga di situ jadi sekarang untuk plan dari Komatsu cukup terpusat di situ ya kalau teman-teman lihat sebelah kanan pemandangan pemandangan cukup indah ya ya beginilah di Gilo 13 masih asri belum terlalu banyak namanya gedung dan itu bisa dilihat sendiri suasana masih celah ya nah ini ada tempatan tempatan kembar yang jalannya Alhamdulillah berlobang dimana-mana lihat ya harus pelan-pelan harus ada lubang sambungan lihat ya sambungan di sambungan dari sambungan dari jembatannya juga kurang mulut bisa dibaikin lah tuh selanjutnya ini kita akan mendekati RDMP ya salah satu calon box shopnya untuk Pertamina nah disini ada yang unik sebelum masuk ke RDMP ini ada tanah yang masih cengketa dari zaman dulu dia mengklaim hampir 14 tahun katanya tapi saya juga tidak tahu lah untuk kejadian dan masalahnya seperti apa jadi kita harus geser paling ini berapa ini sekitar 1 meter lah jadi ini pure burni di ada kendala nah di sebelah kanan ada RDMP ya RDMP sudah memulai aktivitas pembangunan untuk workshopnya Pertamina ini hanya depannya saja karena di belakangnya itu juga ada lagi untuk RDMP sampai ke belakang sana mungkin banyak sekali workshopnya macam-macam untuk unitnya progresnya pun cukup baik jadi satu tahun sudah banyak perkembangan nah yang susahnya disini adalah bengkel disini bengkel dan ada calon kompensin ya tadi ya sebelah kiri ya nah bengkel disini cuma ada satu di dalam jadi disini kesusahan ya ketika baju bocor dan sebagainya sebagai cerita dulu saya saya pernah menemukan ada ibu-ibu yang salah jalan dia menujunya ke pelabuan penumpang peri tapi malah kesini dan apesnya pas itu hujan-hujan sampai dia jatuh jatuh sampai sebenarnya itu peletnya ke peyok padahal bantu bless dan itu posisi hujan deras akhirnya saya pakai motornya ibu-ibunya dan saya kirim ke bengkelnya nah ini bengkelnya di depan sebelah kanan cuma ada satu ini di dalam kurang lebih ini sudah jalan sekitar 6 kg kali ya ini bengkelnya tak susah betul bengkel motor sudah loh kalau mobil belak tidak ada bengkel disini nah ini kita menuju ke pelabuan pasi kawan dan juga ada PLTU ya di dalam ya di dalam di sana tuh ada PLTU punya PLN membangkit listrik tenaga uap yang terbesar ya yang terbesar juga di kali bertang-tiru khususnya di baling papan oke penjalanan masih asri dan tidak ada penerangan saya bisa gambarkan disini kalau malam itu memang seperti di hutan apalagi jalannya banyak yang berlubang nah bayangan disini nggak usah dibayangkan lah ya malah ngeri yang pasti harus hati-hati ya ini berlubang berlubang kemana-mana berlubang nah ini adalah jalan yang baru saja jadi menuju ke KRM menuju ke pemotongan sapi ya ternak ya kalau nggak salah ya jadi jadi asfal mantap alhamdulillah ya ini hampir sampai ke daerah ini terjadi longsor nah inilah yang terjadi di jalan Kilo 13 dalam temen-temen bisa lihat sendiri ini longsor bener-bener longsor ya longsor dari atas jadi prosesnya dia itu ada pekerjaan nah ini cukup seti hati ya nah arah satu arah dan longsor nah sebenernya ini ada pekerjaan pembuatan penahan longsor tetapi apa dikata yang di kerjakan adalah dimana yang longsor dimana itulah alam dan tidak bisa di ini kita akan menjaga lagi semoga ya aman terus tidak ada kendala apapun oke ini ini kita sampai di sampai di parkir aja spill ya gunak spill atau container yang mereknya spill ya ini kalau ini di ini dia punya gunaknya di sini ini spill dan sebentar lagi kita akan sampai ke atas menuju pulau balang jadi ada jalan yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman dari PU untuk menuju ke purau balang nah dia anginya cukup kencang ya karena sudah memasuki kawasan kita apa ya teluk ya teluk teluk balik papan nah ini dia akses masuknya itu sudah sebelah kanan ya maaf saya belum bisa melihat itu sudah kita review ya di saya di konten sebelumnya jelajah Kalimantan kalau ini kan jelajah balik papan kalau jelajah Kalimantan sudah kita review dan masuknya seperti apa dan kondisi seperti apa semoga bermanfaat dan ini perjalanan masih menuju ke PLCU dan apa nama pelabuan Patikema pelabuan Patikema ya ya saya saya pernah keselakaan di sini ya naik mobil ditabrak sama kendaraan lain ya Alhamdulillah masih dibeli keselamatan tapi yang jelas dari depan sampai setengah badan mobil itu ditabrak jadi samping ke samping karena kendaraan lainnya ini kalau lurus sampai ke pelabuhan kalau kita ke ltu di sini jalan ke PLTU jalan ke PLTU ini sudah lumayan lah ada beberapa penerangan dan juga ini bisa sampai tembus ke Teluk Cina Teluk Cina itu ada di sini ada perrumahan ya kalau dilihat perkabungan ada perkabungan jadi kalau dilihat dari tadi tidak ada rumah sama sekali itu ya memang benar ada beberapa rumah ya rumah pejajahnya pejajah lah ya nah tapi di belakang PLTU ini ada perkabungan nah perkabungannya itu adalah perkabungan Teluk Cina saya tidak tahu kenapa mungkin karena waktu pembangunan pembangunan PLTU ini kan saya tahu dari Cina ya nah mungkin banyak orang Cina yang tinggal di belakang ngontrak atau apa jalan-jalan ke sana saya juga gak paham tapi yang jelas dinamakan seperti itu jalannya nanti ke Teluk Cina tadi sedang lewasan ya oke sampai sudah kita di terima kasih sampai jumpa di kesempatan lain